Oeyeliong kiam jilid 6. Baiklah. Sebenarnya aku mempunyai banyak urusan yang harus segera ku selesaikan. Maka aku sangat berterima kasih dengan kebaikan hati Gin Chiyo 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 untuk meminjamkan kuda itu dan setelah ku serahkan kembali kuda itu maka aku akan cepat-cepat berlalu. Yah kalau memang aku harus menemui Gin Chiyo 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 baik ya seru kiam chiyo dengan nada suara lunak sekali. Tampaklah licun girang sekali ketika mendengar kata-kata itu. Dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sekali. Memang semula dia akan berbuat kasar terhadap kiam chiyo tetapi itu menyalahi perintah suhunya dia harus dapat mengatur Keru untuk membawa kiam chiyo menghadap tanpa kekerasan. Seolah-olah semuanya itu tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Setelah tong kiam chiyo menyanggupi untuk menghadap KWI Ong. Maka segeralah kedua orang itu berjalan bersama. Tetapi ketika sampai di sebuah gerbang lagi, licun berhenti. Tong kiam chiyo juga berhenti memandang ke arah licun dengan heran. Tong siau hiap, aku mengantarmu hanya sampai di sini saja. Nanti setelah kau keluar dari gerbang ini kau akan melihat pohon bambu, kau berjalanlah di kanan pohon bambu itu kemudian berbelok ke kanan, kau akan melihat sebuah batu, dari batu itu kau berbeloklah ke kiri. Kemudian kau akan melihat semak belukar, jangan teruskan perjalananmu tetapi kau harus mundur lima langkah, kemudian kau melihat pohon cemara maka teruslah berjalan nanti kau akan disambut oleh seseorang. Nah, pong siau hiap hanya petunjuk-petunjuk saja seru licun dan mengangkat tangan kanan memberi selamat kepada kiam chiyo. Tong kiam chiyo mengangkat tangan pula. Mereka berpisah sampai di pintu gerbang itu. Licun memutar tubuh dan kembali ke arah gerbang sedangkan tong kiam chiyo melangkah memasuki gerbang itu. Sebenarnya KWI Ong adalah pemimpin dari orang-orang suku Biau. Seorang yang mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi dan berhati keras serta bersifat kejam. Dia datang dari daerah selatan dengan memimpin orang-orang suku bangsa Biau. KWI Ong bermaksud untuk merebut kitab pusaka ilmu silat Pak Seng. Di sepanjang perjalanan itu dia belum pernah bertemu dengan lawan yang benar-benar tangguh. Semua lawan-lawannya dalam perjalanannya itu ternyata dapat dikalahkan dengan sangat mudah, sehingga dia berpendapat bahwa orang-orang jajosilat dari daerah tengah itu hanyalah jago godokan belaka. Dia menganggap bahwa cukuplah semua pekerjaan diselesaikan oleh murid-muridnya saja. Tidak perlu dia sendiri turun tangan kalau banyak untuk menghadapi jago godokan itu. Maka ia telah mengutus 20 muridnya menuju ke Kulil Pao Yanta untuk merebut peta Pak Seng. Tetapi orang-orang suku Biau yang dikirimkan ke Kulil Pao Yanta itu tidak pernah kunjung kembali. Maka karena ingin mendapat berita dengan secepatnya, diutuslah Gin Chiu dan Kim Chiu menuju ke Kulil Pao Yanta. Ketika kakak beradik itu pulang maka didapat berita bahwa kedua puluh orang utusannya itu telah binasa. Memang sudah menjadi sifat Kwe Yong, dia sangat kejam, pemarah dan keji pula. Dengan care apapun dia sanggup berbuat asal dapat membinasakan lawannya. Bukan hanya berilmu silap tinggi, tetapi banyak pula akalnya yang keji maupun licik. Apalagi ketika mendengar cerita tentang Tong Kiam Chiu, seorang pendekar muda yang berilmu tinggi dan berhasil merebut pedang Oe Yeliong Chiam serta menguasai peta Pak Seng. Kwe Yong telah mengatur siasat untuk memancing Tong Kiam Chiu. Kwe Yong ingin berhadapan sendiri dengan pendekar muda yang liahai itu. Tong Kiam Chiu tidak menduga sama sekali dengan maksud itu. Dia adalah seorang pemuda yang berhati jujur. Maka dia menganggap bahwa semua orang mempunyai sifat jujur pula. Tanpa ragu-ragu lagi Tong Kiam Chiu melangkah. Semua yang diterangkan oleh licun terbukli semuanya. Dia melihat taman bunga, melihat pohon bambu dan melihat semuanya yang diterangkan oleh licun. Kiam Chiu menurutkan saja semua petunjuk itu. Saat itu bulan telah mengembang di angkasa, dengan sinarnya yang redup dan hawa dingin. Tong Kiam Chiu mengingat-ngingat petunjuk licun. Kini telah sampai di hutan cemara, katanya ada seseorang yang menjemputnya. Sampai beberapa langkah dan dia memasang pendengarannya belum juga terdengar seseorang menegur. Serta tiada seorang pun yang ditemui sejak tadi. Tetapi ketika itu dengan tiba-tiba ada suara seseorang menegurnya dari arah belakang. Tong Kiam Chiu menahan langkahnya dan memutar tubuh ke arah datangnya suara itu. Siapa itu suara itu menegur lagi. Aku Tong Kiam Chiu datang ke sini bermaksud untuk mengembalikan kuda milik Gin Chiu Sio Chiasru Kiam Chiu sambil mengamati bayangan orang yang tidak begitu terang. Kemudian terdengar suara orang tertawa. Ketika itu bulan agak terang tersembul dari selumutan kabut maka Kiam Chiu dapat menyaksikan wajah orang yang berada tiada jauh dari dirinya itu. Ternyata orang itu telah tua dan berwajah bengis serta pucat. Rambutnya putih tetapi suaranya masih terdengar nyaring sekali partanda bahwa orang itu mempunyai ilmu LWE Kang yang tinggi. Aku ini KWI Ong, pemimpin suku Biao dari selatan. Aku telah membawa orang-orangku suku bangsa Biao dari daerah Biao Chiang menuju ke daerah tengah ini untuk sesuatu keperluan. Hei, Tong Kiam Chiu, apakah benar bahwa petapak sen jatuh di tanganmu seru KWI Ong dengan suara lantang dan memandang ringan pemuda di depannya itu? Tong Kiam Chiu adalah seorang pemuda yang masih polos. Dia bersifat jujur, maka pemuda itu lalu menjawab dengan apa adanya. Jika kau orang tua telah mengetahui, mengapa kau masih bertanya seru Kiam Chiu dengan memandang ke arah porang itu dan hati-hati. Hahaha, ternyata kau bernyali besar anak muda seru KWI Ong. Mendengar suara tawa orang tua itu diam-diam tong Kiam Chiu telah dapat mengukur sampai di mana kekuatan dan kehebatan tenaga dalam orang yang berdiri di hadapannya itu. Aku KWI Ong telah datang di daerah tengah ini untuk merebut petapak seng. Aku telah menghadapi banyak orang-orang gagah di daerah tengah ini. Kini mereka sedang bergabung untuk menghadapi diriku. Hahaha, nah kini aku memberitahukan kepadamu anak muda. Bahwa yang telah masuk dalam perangkapku bukannya kau seorang diri, tetapi sebelum kau terperangkap di sini aku telah menjebak pula seorang ialah Syok Siat Shini yang lihai itu. Maka kau dengar baik-baik kata-kataku, jika kau masih mengharapkan hari cerah maka serahkanlah petapak seng itu kepadaku. Tetapi kalau tidak kau akan mati konyol di tempat ini seru KWI Ong dengan suara sombong dan memandang rendah orang yang di depannya itu. Mendengar ancaman itu tong Kiam Chiu tidak merasa gentar. Maka dengan sikap menantang dan penuh kewas padaan tong Kiam Chiu berseru. Hei KWI Ong! Ternyata kau sendiri tidak mampu untuk mengambil petapak seng dengan kekuatan. Sekarang peta itu telah jatuh ke tanganku. Kalau kau memang benar-benar menginginkan peta itu marilah kau datang kepadaku seru. Tong Kiam Chiu sambil berkacak pinggang menantang ke arah KWI Ong. Mendengar kata-kata tegas dari seorang jago silat yang masih sangat muda itu, KWI Ong merasa terperaniat juga. Tong Kiam Chiu, apakah kau tidak menyayangkan masa mudamu kalau sampai kau mati muda begini? Kau tidak akan luput dari seranganku juga soan Hang Li Buceng, menyerang laksana angin taupan di alam kabut, kau akan mati konyol seru KWI Ong. Begitu selesai dengan kata-katanya itu KWI Ong mengerahkan ilmunya untuk menyerang Kiam Chiu. Pemuda itu tidak merasa gentar, maka Kiam Chiu memasang kuda-kuda dan menantikan serangan lawan. Tau-tau dalam hutan cemara itu menjadi gelap dan tampak kabut putih telah menebal menutup pemandangan. Kiam Chiu tidak dapat melihat KWI Ong lagi. Ditajamkannya semua inderanya untuk menghadapi setangan lawan. Namun KWI Ong tetap tidak tampak bahkan tiada suara nafas pun yang terdengar kecuali nafasnya sendiri. Di depan Kiam Chiu ada sekuntum bunga yang sangat menarik hati sejak tadi. Kini dalam suasana kabut itu, bunga yang berada di depannya sangat harum baunya. Terciumlah oleh Kiam Chiu bau harum bunga di depannya, bunga yang sangat menarik hati, dipandangnya bunga itu lebih lama lagi. Tiba-tiba kepala Kiam Chiu menjadi sangat pening. Barulah dah menyadari Bapuai ala serangan ilmu Soan Hang Li Bu Cheng. Semula Kiam Chiu menyangka kalau KWI Ong akan menyerang dengan ilmu silat. Hingga dia bersiap-siap untuk menghadapi serangan lawan. Untuk mengatasi serangan gelap hawa beracun itu, maka Kiam Chiu mengerahkan ilmu Bokit Xin Kong. Hingga bergetarlah tubuh pemuda itu. Dalam hati dia mengeluh karena kurang kewaspadaan atas kelicikan lawan. Karena mengerahkan tenaga dalam dengan sangat hebatnya itu, hingga Kiam Chiu berkeringat. Ternyata racun itu sangat hebat. Hingga tubuh Kiam Chiu bergetar hebat. Namun pemuda itu berusaha untuk bertahan berdiri tegap dan mengerahkan Bokit Xin Kong melawan kekuatan racun KWI Ong. Namun tubuh Kiam Chiu bergetar hebat hingga mandi keringat. Racun serangan KWI Ong itu ternyata hebat sekali. Sedikit demi sedikit tubuh Kiam Chiu menjadi lemas juga, keadaan tubuhnya telah menjadi lemah dan Kiam Chiu bertahan untuk berdiri dan tidak jatuh pingsan. Namun kekuatannya telah berkurang dan tahu-tahu menjadi sangat lemah sekali, Kiam Chiu limbung dan akan jatuh. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya ditahan oleh seseorang. Kiam Chiu sempat melihat orang yang memapahnya itu tiada lain ialah Gin Chiu. Gadis jelita yang memberikan kudanya dan kini berusaha untuk menolongnya. Ketika pandangan mereka bertemu, gadis itu tersenyum manis sekali tetapi kepala Kiam Chiu sudah sangat pening berserta rasa berdenyut sekujur kepalanya Tong Kim Chiu, apakah kau tidak terluka tanya Gin Chiu. Tong Kiam Chiu tersenyum dengan penuh rasa terima kasih atas pertolongan gadis itu. Kemudian terdengar dengusan Gin Chiu menarik nafas dan berkata lagi, Dengan bersusah payah aku membujuk licun untuk mencegatmu dan memberitahukan jebakan itu serta kera bagaimana untuk menghindari serangan Soan Hong Li Bu Cheng. Tetapi ternyata kau tidak mengindahkannya, hampir saja. Kau mati konyol tetapi ilmu apakah yang hingga kau hanya jatuh pingsan seru Gin Chiu heran. Oh terima kasih atas pertolonganmu Tong Kiam Chiu tidak dapat meneruskan kata-katanya. Diam-diam pemuda itu telah memuji kecantikan Gin Chiu serta kebaikan hatinya. Maka pemuda itu hanyalah memandang dengan sinar matu bercahaya. Rasa pening di kepalanya telah dapat diatasinya. Kini dia telah hampir dapat memulihkan kembali tenaganya dan berusaha untuk berdiri dan membebaskan diri dari pelukan Gin Chiu. Tak lama lagi suasana akan menjadi terang, ayolah ikut aku. Tadi Licun telah memberikan keterangan-keterangan kepadamu Keru-Keru untuk melewati perangkap itu. Kalau keterangan-keterangannya itu diketahui oleh Suhu, maka celakalah dia. Kini kau telah selamat dari racun ganas itu maka marilah cepat-cepat kita tinggalkan tempat ini sebelum menjadi terang kembali. Jika kita diketahui oleh Suhuku maka, sudahlah ayolah kita cepat-cepat meninggalkan perangkap ini. Seru gadis itu seraya menyambar tangan kanan Kiam Chiu dan ditariknya pemuda itu. Tong Kiam Chiu yakin bahwa gadis itu berusaha menolongnya. Maka dia menurut saja kemanapun dibawa oleh Gin Chiu. Nah, beberapa langkah lagi kita telah dapat keluar dan perangkap. Aku tidak usah mengantarmu, kau dapat berjalan sendiri. Siapa sangka bahwa Suhu mempunyai tabiatnya sangat kejam. Aku telah belajar ilmu silat pada beliau selama 10 tahun, akhir-akhir ini ku perhatikan memang banyak perubahan dan tabiatnya sangat ganjil. Walaupun Suhu seorang yang kejam tetapi dia mempunyai keistimewian. Ialah dia selalu menepati janjinya. Kalau seandainya beliau mengatakan tidak akan mengganggumu, maka beliau benar-benar mecepatinya. Nah, sudahlah selamat jalan kita berpisah di sini dulu seru gadis. Itu dengan suara yang terdengar berat. Tetapi seru Tong Kiam Chiu terputus-putus. Tetapi apa tanya Gin Chiu pula sambil memutar tubuh memandang kepada Kiam Chiu dan tersenyum dengan kening berkerut. Kau sambung Kiam Chiu bernada bertanya. Oh, apakah kau ingin mengetahui riwayat hidupku? Dengarlah Banwa ayahku adalah seorang suku Gin Santong di daerah Biau Chiang. Tetapi ibuku adalah ketururan Han. Maka mengetahui adat istiadat orang-orang di daerah pertengahan ini. Orang-orang Biau selalu berterus terang sambung Gin Chiu dengan terbersih warna merah di wajahnya. Tetapi Gin Chiu tidak dapat meneruskan kisahnya, karena dia menangkap suara ejekan tiada jauh dari tempat itu. Begitu juga Kiam Chiu merasa terperanjat mendengar teguran dari tempat yang tiada jauh dari mereka berdua itu. Tong Kiam Chiu menjadi terperanjat ketika tiba-tiba saja di depannya telah terbentang suatu ruangan yang sangat luas dan penjagaan yang sangat kuat dan bersenjata lengkap sekali. Padahal tadi tempat itu terselubung oleh kabut tebal dan tidak kelihatan dengan nyata. Tiba-tiba saja di sekitarnya kini menjadi terang. Mengapa tidak lekas-lekas menghadap? Apakah aku harus memaksa kalian terdengar suara menggelegar serak dan tajam? Bagaikan seorang anak yang berbuat kesalahan, Gin Chiu melangkah dengan kepala menunduk. Gadis itu menurut perintah dari dalam ruangan untuk menghadap KWI Ong. Dengan kepala tertunduk dia berjalan di antara para pengawal suku bangsa Biao yang bersenjata lengkap. Kiam Chiu menyaksikan hal itu merasa waswas. Maka dia lalu mengikuti Gin Chiu dari belakang dia merasa khawatir kalau gadis itu mendapat hukuman berat. Maka diikutinya dengan tujuan untuk melindunginya di mana nanti diperlukan. Keadaan di tempat itu sudah sangat terang. Matahari telah menyinarkan sinar paginya menerobos celah-celah hutan. Suasana yang sangat lengang dan tenang sekali. Semua metu tertuju ke arah kedua orang yang sedang memasuki ruangan itu, Gin Chim dan Tong Kiam Chiu. Di ujung jalan itu telah duduk di kursi kebanggaannya seorang laki-laki berwajah seram dan berambut putih. Matanya bersinar hitam menyala-nyala. Di sebelah kiri berdiri Kim Chiu dan di sebelah kanan berdiri Lee Choon dengan wajah yang kurang sedap pula kelihatannya. Selain dua pendamping itu ada pula seorang laki-laki yang berperawakan kokoh dengan wajah bengis pula. Laki-laki itu berumur kurang lebih tiga puluhan. Tampaklah wajahnya yang bengis itu bertambah seram disertai senyum-senyum mencibir ke arah kedua orang yang baru menghadap itu. Begitu sampai di hadapan KWI Ong segeralah Gin Chiu berlutut. Suhu seru Gin Chiu seraya menjura. Bah, apakah kau masih menanggap aku ini suhu musru laki-laki yang duduk di atas kursi kayu berukiran kepala naga itu dengan suara tajam dan memaki? Bukankah kau telah membangkang dan tidak menghiraukan peraturan KWI Ong berhenti sejenak? Sesaat suasana menjadi sangat sepi. Semuanya menjadi tegang dan tiada seorang pun yang berani berbicara kalau mengetahui KWI Ong sedang dalam keadaan marah begitu. Seolah-olah mereka tiada berani mengeluarkan suara, bahkan bernapas pun sangat berhati-hati. Aku telah mendidik dan mengangkatmu menadi murid selama sepuluh tahun. Tentunya kau telah mengerti semua peraturan dan larangan partai persilatan yang kupimpin, tetapi kenyataannya kau telah berani melanggar seru KWI Ong pula dengan keras. Suhu aku merata bersalah. Murid mengakui segala kesalahan, kini telah siap menunggu hukuman yang akan dijatuhkan atas diriku. Tetapi seru Gin Chiu sambil menjurah, kemudian gadis itu tidak sanggup meneruskan kata-katanya karena berderai tangisnya. Menyaksikan keadaan kakaknya itu Kim Chiu menghibah juga, maka gadis pengawal KWI Ong itu segera menghadap KWI Ong dan berlutut di hadapannya. Suhu Ciciku telah mengabdikan diri kepada Suhu selama sepuluh tahun dengan patuh dan tidak pernah membuat pelanggaran dan kesalahan. Baru kali ini dia berbuat salah, maka sudilah Suhu untuk mengampuninya seru Kim Chiu dengan menjurah pula. Begitu pula Licun juga telah berada di samping Kim Chiu dan menjurah kepada KWI Ong Seraya mengaturkan maksudnya. Jika Suhu tidak dapat menerima permohonan kami, kami mengharapkan Suh kalah Suhu memandang jasa ayahnya. Lagi pula kalau Suhu tetap menghukumnya tidak akan menjadi seorang yang cacat seumur hidupnya. Maka ajaran Suhu tidak ada gunanya lagi, usul Licun dengan menegaskan dan kata-kata yang menghibah. Diam bentak KWI Ong dengan suara lantang dan menggema. Sesaat pemimpin suku Biao itu terdiam. Matanya membelalak merah menatap orang-orang yang berada di hadapannya itu. Kalian telah lama mengikutiku masakan kalian tidak mengetahui tabiatku seru KWI Ong dengan suara tajam. Tetapi Kim Chiu masih berani menyahut kata-kata Suhunya. Karena dia sangat mencintai kakaknya. Dia berusaha untuk mengelakkan kakaknya dari hukuman yang mengerikan yang mungkin terjadi. Suhu. Jika Ciciku tidak diampuni, maka akan kata-kata Kim Chiu tertahan. Oleh bentakan KWI Ong yang berwibawa. Diam kalian semua bangun bentak KWI Ong. Saat itu Kim Chiu meloncat tepat di hadapan suhunya seraya mencium kakinya. Sambil menghibah dan memohonkan belas kasih suhunya. Suhu, suhu ampunilah Ciciku. Tetapi KWI Ong tidak menghiraukan kata-kata itu. Dengan wajah merah membara kaki yang sedang dipeluk dan dicium oleh Kim Chiu itu digerakannya dengan keras. Kim Chiu terpelanting lima langkah dan terjerembap. Kemudian KWI Ong mengirimkan pukulan ke arah kepala Kim Chiu. Angin pukulan itu kalau sampai mengenai sasarannya akan hancur kepalanya dan setidak-tidaknya akan menjadi cacat seumur hidup kehilangan akal seperti orang gila. Menyaksikan semua kekejaman KWI Ong itu, Tong Kiam Chiu segera meloncat ke depan dan memapaki serangan pukulan KWI Ong itu. Tangkisan Tong Kiam Chiu ternyata tepat. Tampak KWI Ong terhenyak dengan memegang kepalanya pening KWI Ong heran menyaksikan dan merasakan kehebatan tenaga LWE Kang anak muda itu. Kini semua orang memandang ke arah Tong Kiam Chiu, namun KWI Ong masih dekat akan mengirimkan pukulan hukuman kepada Kim Chiu. Tong Kiam Chiu membentak. Tahan seru Kiam Chiu sambil mengangkat tangan kanan. Ternyaya pemuda itu mengirimkan serangan jurus panuan kia cip atau palu baja mematahkan dahan. Kini Kiam Chiu dan KWI Ong berhadapan-hadapan hanya berjarak satu langkah jauhnya. Tong Kiam Chiu menudingkan tangan sambil berseru. Ternyata cerita orang tentang dirimu benar juga, kau adalah manusia terkejam yang kujumpai di dunia ini, kekejamanmu melebih binatang. Kau telah bermaksud membunuh atau membuat cacat muridmu yang telah mengikutimu selama sepuluh tabun dengan setia. Perbuatanmu itu melebih perbuatan binatang buas seru Tong Kiam Chiu dengan gutar. Dua orang murid lainnya yang berdiri di belakang KWI Ong setelah mendengar Suhurya dicaci dan dikatakan seperti binatang oleh Tong Kiam Chiu itu dia menjadi gusar sekali. Tetapi untuk menyerang dan mencampuri urusan itu di hadapan Suhunya dia tidak berani. Gin Chiu yang nyaris dari malapetaka dan mendengar kata-kata Kiam Chiu itu menjadi sangat terharu. Dia kagum dengan keberanian pemuda itu dalam saat-saat yang sangat mengerikan dan Suhunya dalam keadaan marah ternyata hati Kiam Chiu sangat mulia dan tabah. Gin Chiu merasakan bahwa pandangan dan perasaannya terhadap keperwiraan Kiam Chiu tidaklah meleset. Tetapi dia merasa sangat khawatir, jangan-jangan nanti dia akan dibinasakan oleh Suhunya yang berilmulihai itu. Maka tampak gelisahlah Gin Chiu setelah memikirkan nasib Kiam Chiu itu. Dia harus berusaha untuk mencegah jangan sampai Tong Kiam Chiu dapat dicederakan oleh Suhunya nanti. Anak muda, ketahuilah bahwa peraturan partai silatku tidak membenarkan muridnya yang manapun melanggarnya. Peraturan kami sangat keras. Maka persoalan ini adalah persoalan kami, kau tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan ini seru KWI Ong dengan tegas. Hah sambung Tong Kiam Chiu, di antara orang-orang Hon tidak membiarkan perbuatan yang tidak senonoh maka aku akan menghadapi kau untuk mencegah kekejamanmu. Meskipun untuk itu aku harus hancur lekpur. Lebih baik hancur daripada menyaksikan kejahatan dan kekejaman di depan mataku seru Tong Kiam Chiu dengan bersungguh-sungguh. Selama ini KWI Ong belum pernah menyaksikan seorang anak muda yang seberani Tong Kiam Chiu. Dalam hati kakek kejam itu mengagumi keberanian dan ketegasan Kiam Chiu. Jadi kau akan turut campur tangan dalam urusan ku tanda seru bentak KWI Ong dengan suara keras dan nyaring, aku mengagumi keberanianmu, karena menghargai keberanianmu itu aku akan menghadapimu dengan syarat. Jika kau dapat menahan serangan-seranganku sebanyak 10 jurus maka aku akan mengampuni Gin Chiu. Bukan saja mengampuni Gin Chiu tetapi kau akan ku antar keluar diri perangkap ini dan membebaskan tiga jago silat dari kurungan perangkapku seru KWI Ong dengan diselingi pandangan terajam dan senyum-senyum bibirnya. Di mata KWI Ong memandang Tong Kiam Chiu hanya bermodalkan keberanian dan ilmunya pastilah belum seberapa dia yakin bahwa Kiam Chiu takkan mungkin dapat melawannya dalam dua jurus pasti telah dapat diwancurkannya. Mendengar penuturan KWI Ong tadi bahwa di dalam perangkap KWI Ong itu telah terkurung tiga orang jago silat bukan hanya Syok Soat Shin Mi. Lalu dua orang lainnya lagi siapa? Maka Tong Kiam Chiu dengan tenang menjawabnya. Baiklah aku akan melawanmu dengan syarat-syarat tadi. Hahaha. Inilah yang orang katakan kau bermata buta anak muda. Jalan ke surga kau tidak tahu, tetapi ke neraka yang tiada pintunya kau berusaha untuk memasukinya. Nah, sekarang terimalah hajaranku ini seru KWI Ong dengan suara lantang dan meremahkan. Tetapi ketika Gin Chiu melihat sikap Suhaunya itu, segeralah gadis itu meloncat dan memeluk kaki Suhaunya seraya meratap. Suhu-suhu, jantan bunuh dia. Akun yang bersalah maka bunuhlah aku seru gadis itu dengan meratap. Tetapi KWI Ong yang beratak kasar itu sudah terlanjur menentukan sikapnya sendiri. Maka dengan satu gerakan cepat bagaikan kilat dia telah menggerakkan kakinya dan Gin Chiu terlempar jauh serta jatuh tertelungkup mencium lantai. Anak Sambal. Pergi. Jangka merintangi aku lagi seru KWI Ong. Gin Chiu dalam keadaan terluka dalam memuntahkan darah. Tong Kiam Chiu meloncat menubruk gadis itu untuk menolongnya. Tetapi dua bayangan telah mendahuluinya. Cici mengapa kau masih juga? Kim Chiu menubruk cicinya seraya meratapi dengan terseduh-seduh. Gin Chiu mengusap rambut adiknya dengan bibir tersenyum seolah-olah tidak dirasakannya luka di dalam tubuh gadis itu. Kemudian jari telunjuk tangan kanan ditekankannya ke mulut adiknya serta menggelengkan kepala seolah-olah dia melarang adiknya jangan bicara lagi. Dalam pada itu tampak sebuah bayangan pula terjun karena itu. Seorang jago silat suku bangsa Biau telah berdiri di hadapan Kiam Chiu. Aku Pak Lu menantangmu anak muda. Tidak usah suhuku turun tangan cukup aku serorang sanggup untuk menghadapimu seru laki-laki itu dengan suara lantang dan sinar metu, tajam. Tong Kiam Chiu haaya tersenyum menyaksikan sikap orang di depannya itu. Sejenak dia memanda aku arah Gin Chiu kemudian kweong dan ditatapnya wajah laki-laki yang bernama Pak Lu. Aku bersedia bertempur melawan siapa saja seru Kiam Chiu. Mendengar jawaban itu hati Pak Lu bertambah gusar. Dengan loncatan panjang dia menyerang Kiam Chiu kemudian mengirimkan pukulan ke arah kepala Kiam Chiu. Tetapi dengan jurus guat Ji Sing Kaan, bulan berpindah dan bintang berputar, Tong Kiam Chiu menangkis serangan itu dengan tangan kiri. Kemudian tangan kirinya mengirimkan pukulan ke arah dada Pak Lu. Secepat kilat Pak Lu meloncat ke samping menghindari serangan Kiam Chiu sambil merundukan kepalanya. Namun serangan Kiam Chiu tidak urung. Mengenai pundaknya juga. Setelah merasakan bahwa serangan lawan ternyata hebat juga, maka dengan sigap pula Pak Lu menarik senjatanya yang berupa rantai baja dari pinggangnya. Pak Lu memutar-mutarkan senjata rantai baja itu. Suaranya mendesing-desing dan menimbulkan angin yang terasa dingin. Tampaknya sangat cepat sekali permainan senjata rantai itu. Tong Kiam Chiu bergerak dengan teratur dan matanya waspada mengamati gerakan-gerakan senjata lawan itu. Dengan sebuah loncatan pula Pak Lu menyerang Tong Kiam Chiu sambil menyabatkan rantainya. Serangan itu dapat dihilangkan dengan cepat, sambil meloncat mundur Tong Kiam Chiu mencabut pedang Kim Kong Sai Giyok Kiam. Kemudian dengan jurus Lik Ching Kiam Hoat dia menusuk lambung Pak Lu dengan cepat sekali. Serangan yang tiada terduga itu ternyata berhasil. Krak! Aduh terdengar suara tusukan pedang itu berbareng dengan jeritan Pak Lu dan munkratnya darah segar dari lambung laki-laki itu. Kemudian tubuh laki-laki itu limbung rantainya masih tergenggam dan akhirnya terjatuh di depan Tong Kiam Chiu. Semua yang berada di tempat itu untuk sesaat terpaku terpesona menyaksikan kecepatan permainan pedang Tong Kiam Chiu itu. Begitu pula KWI Ong merasa kagum dengan ilmu pedang anak muda itu. Yang paling kelihatan bergembira adalah Ging Chiu dan Kim Chiu, karena kedua gadis itu kini merasa yakin bahwa Kiam Chiu pasti dapat menghadapi suhunya dalam sepuluh jurus. Pak Lu yang bersifat keras kepala itu telah bangun kembali. Dengan tubuh condong dia berusaha untuk membinasakan Kiam Chiu Namur Tong Kiam Chiu tidak melawan, pemuda itu hanya berusaha untuk meloncat ke samping menghindari ayunan senjata rantai baja. Bersamaan mengayunnya senjata itu, maka robohlah Pak Lu dan binasa. Menyaksikan kejadian itu, beberapa orang pengawal suku Biau itu telah maju untuk membantu Pak Lu. Tetapi KWI Ong mengangkat tangan dan mencegahnya orang-orang itu membatalkan niatnya dan dengan patuh mundur tetapi hati mereka kecewa. Hei Tong Kiam Chiu! Ilmu pedangmu ternyata hebat juga. Sekarang seru. KWI Ong dia mencari-cari, kemudian memandang ke arah Kim Chiu. Ambil pedang cicimu. Kim Chiu ragu-ragu untuk mengambil pedang cicinya. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sehingga dia ragu-ragu untuk menyerahkan pedang itu kepada suhunya. Lekas seru KWI Ong dengan suara lantang membentak. Kim Chiu terpaksa mengambil pedang Gin Chiu dan berdiri kemudian menyerahkan pedang itu kepada suhunya. KWI Ong menerima pedang itu, kemudian memandang ke arah Gin Chiu dan berseru, Gin Chiu aku memberikan kesempatan kepadamu untuk menebus kesalahanmu. Dengan pedang ini kau harus dapat melukai Tong Kiam Chiu. Jika kau dapat melukainya maka aku akan mengampunimu. Kemudian KWI Ong menoleh ke arah Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu kau dengar baik-baik. Kau harus melawan gadis itu. Jika kau kalah kau harus binasa seru KWI Ong kemudian melemparkan pedang itu ke muka Gin Chiu. Kakek sakti yang keji itu telah tahu gelagat bahwa muridnya dengan diam-diam telah jatuh cinta kepada Tong Kiam Chiu. Maka dia harus mencegahnya. Karena dengan hubungan cinta itu cita-cita KWI Ong akan mengalami kegagalan. Dia memaksakan Gin Chiu untuk melawan Kiam Chiu. Jika gadis ini ingin hidup maka dia harus berani melawan orang yang dicintai itu. Karena KWI Ong yakin kalau seseorang itu pastilah takut mati. Apalah artinya cinta itu, orang pasti lebih cinta kepada dirinya sendiri. Tetapi kenyataannya di luar dugaan kakek itu. Gin Chiu telah memungut pedangnya dan berdiri. Kemudian ia berseru kepada suhunya. Suhu. Aku telah mengaku salah dan bersedia menerima hukuman. Tetapi mengapa suhu memaksa diriku untuk melawan dia seru Gin Chiu. KWI Ong mendengar seruhan gadis itu jadi bertambah gusar. Maka dengan mata melotot dia membentak ke arah Gin Chiu. Sedangkan Gin Chiu sudah kehabisan akal dan tidak berani untuk mendurhakai untuk kedua kali terhadap suhunya. Maka lebih baik dia binasa di tangannya sendiri pedang itu diangkatnya dan dia bermaksud untuk menggorok lehernya sendiri. Namun dengan tangkas Tong Kiam Chiu mengirimkan hantaman sisi tapak tangan kiri ke arah si Kugin Chiu. Pedang terlempar jatuh. Oh jadi kau mau membunuh diri? Tidak. Kau harus mati dengan menanggung siksaan terlebih dahulu seru KWI Ong dengan mencibir. Suasana menjadi sangat tegang mereka tidak tahu harus berbuat apa begitu juga Tong Kiam Chiu yang sudah merasa muak dengan menyaksikan sikap KWI Ong yang keterlaluan dan keji itu. Hei Tong Kiam Chiu cabut pedangmu dan hadapi aku. Dalam sepuluh jurus akan kubuktikan bahwa kau tidak berarti apa-apa bagiku seru KWI Ong dengan nada suara sombong sekali. Mendengar hinaan itu hati Tong Kiam Chiu sangat panas. Maka segeralah pemuda itu mencabut pedang Kiam Kong Sai Giyok Kiam. Dia telah bertekad untuk membinasakan KWI Ong. Dan pengkhianat itu akan menyaksikan kau binasa di tanganku sahut KWI Ong dengan nada penuh kepastian. Tong Kiam Chiu meloncat menyerang dengan pedangnya. KWI Ong tidak sampat mengelakkan serangan itu. Karena serangan pemuda itu dengan tiba-tiba dan cepat sekali. Walaupun begitu ujung pedang Kiam Chiu berhasil juga mengenai dada KWI Ong. Namun kakek itu ternyata tidak menderita luka sedikitpun. Oh, rupa-rupanya kakek itu mempunyai ilmu kekebalan pikir Kiam Chiu dengan waspada pula telah mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong untuk menjaga kemungkinan serangan keji yang dilancarkan oleh KWI Ong dengan tiba-tiba. Sambil memutar tubuh Kiam Chiu mengirimkan serangan dengan jurus Seng Leong Piji atau sepasang naga membentangkan sayap. Tampak Kiam Chiu sambil meloncat memutarkan pedangnya dan menyerang lawan dengan gerakan sangat cepat sekali. Tetapi KWI Ong dengan pedangin Kiam di tangan kanan telah terlebih dahulu menyerang dengan jurus Ngo Hang Tiao Yang atau lima ekor burung cenderawasi berpaling ke matahari. Terlihatlah kakek itu berloncatan lincah sekali. Menghindar atau menyerang Kiam Chiu sambil matanya mendelik menantikan kelengahan lawan. Pertempuran sudah berjalan sampai dua jurus. KWI Ong merasa heran sekali ternyata Kiam Chiu tangguh juga, ilmu Ngo Hang Tiao Yang pemimpin suku Biao itu ternyata belum dapat melukai Kiam Chiu. Hem, bocah ini ternyata mempunyai ilmu Bokit Sin Kong. Kalau tidak mana mungkin dia selalu luput dari serangan kupikir KWI Ong. Kemudian dengan satu gerakan cepat sekali kakek itu telah menerkam leher Tong Kiam Chiu dengan tangan kiri. Dibarengi teriakan dan melancarkan ilmu Tai Lik Kim Kong Eng Jiao Kang, ilmu cakaran Garuda Sakti. Ilmu cengkaraman itu didahului dengan dorongan yang maha dasyat, sehingga Tong Kiam Chiu tidak dapat maju. Pemuda itu terdesak mundur teras. Akhirnya Tong Kiam Chiu terdorong jatuh ke tanah dengan kepala terasa pening setali. Oh celaka, baru berhasil melawan tiga jurus aku sudah dapat dijatuhkan apa mungkin aku melawan sampai sepuluh jurus pikir Kiam Chiu dengan cemas. Pada saat itu juga KWI Ong telah melemparkan pedangnya ke arah tubuh Kiam Chiu, namun Kiam Chiu tidak sempat untuk mengelakkan serangan yang datangnya dengan tiba-tiba dan tidak terduga itu. Sebuah jeritan dan dibarengi sesosok tubuh melayang kemudian jatuh ke tanah dengan bermandikan darah. Sosok tubuh itu tiada lain adalah tubuh Kiam Chiu yang telah lebih waspada akan muslihat gurunya dan gadis itu bermaksud untuk melindungi Kiam Chiu dari tikaman pedang. Kiam Chiu menggeletak dengan pedang tertancap di tubuhnya, Kiam Chiu mendekap dan menangisinya. Tong Kiam Chiu meloncat berdiri dan berseru. Bedebah keji urusan kita belum selesai seru Kiam Chiu sambil meloncat menerkam KWI Ong. Tetapi KWI Ong dengan cepat mengelak dan meloncat ke samping, Kiam Chiu menerkam tempat kosong hingga sempoyongan hampir tidak dapat menguasai tubuhnya dan hampir tertelungkup jatuh. KWI Ong telah memperhitungkan kejadian itu. Maka dengan sekali loncat dan cepat sekali dia telah mencabut pedang Gin Chiu dari tubuh Gin Chiu dan langsung memutar tubuh menyerang punggung Tong Kiam Chiu. Menyaksikan itu Kim Chiu menjerit memperingatkan Kiam Chiu. Mendengar seruan itu dengan cepat Kiam Chiu menjatuhkan diri mengelundung di tanah untuk menghindari bacokan pedang KWI Ong. Orang yang berjiwa kasar dan keji itu menjadi sangat gelusar karena usahanya untuk membinasakan Tong Kiam Chiu dapat dihalang-halangi lagi. Kegagalannya kali ini sangat mengusarkan hatinya. KWI Ong segera memperbaiki serangannya. Namun Tong Kiam Chiu telah meloncat dengan pedang Kim Kong Sai Giyok Kiam di tangan kanan menyerang tangan KWI Ong yang menggembam pedang Gin Kiam dengan jurus Giyok Chiang Chui Kiam. Terang terdengar suara dentangan nyaring. Oh terdengar pula suara tertahan meluncur dari mulut KWI Ong. Pedang Gin Kiam terputus jadi dua, dan ujungnya jatuh ke tanah. Ternyata serangan Tong Kiam Chiu sangat hebat. Menyaksikan pedangnya terkutung itu dia merasa sangat gelusar sekali. Maka dengan mengembangkan ilmu Tai Lik Kim Kong yang Jiyok Keng dan hembusan angin dari kelima jari jemari tangan kirinya yang dasyat sekali menyerang Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong untuk menahan serangan lawannya itu. Namun serangan tenaga dalam lawan itu sangat luar biasa hebatnya. Selain terdorong juga mulai dia kehilangan tenaganya dan menjadi sangat lemah. Kemudian kedua matanya menjadi sangat kabur. Terhuyung tubuh Kiam Chiu limbung tiada bertenaga dan tiada mampu lagi untuk berdiri. Akhirnya dia terjatuh jua. Hahaha, anak ingusan yang sombong seru Kwe Yong dengan bangga dan telah yakin dia dapat meminasakan Kiam Chiu. Dengan langkah perlahan-lahan dia mendekati tubuh Kiam Chiu yang sudah tidak bertenaga lagi. Pemuda itu hanya mendengarkan semua suara tetapi todak berdaya lagi untuk melawannya. Kwe Yong melangkah dengan langkah-langkah pasti. Pedang yang lelah buntung itu dilemparkan ke lantai menimbulkan suara dentamanya ring. Kemudian kedua belah tangannya membentuk cengkeraman dengan mata melotot akan menerkam leher Kiam Chiu. Wajah Kwe Yong tampak seram sekali. Tong Kiam Chiu telah pasrah dan menunggu ajalnya tiba. Tiba-tiba dari atas telah melayang sesosok tubuh dan berdiri di antara Kiam Chiu dan Kwe Yong. Orang yang baru datang dan berdiri menengai dua orang yang sedang bertempur itu adalah seorang nenek yang berpakaian compang camping. Nenek itu ialah Shinkai Lolo. Dengan tenang nenek itu memandang ke arah Gin Chiu yang telah tewas. Kemudian menarik nafas panjang dan mengeluh. Hem titik sayang sekali aku datang terlambat seru wanita tua itu dengan suara senaknya. Kemudian berpaling ke arah Kiam Chiu. Melangkah mendekati Tong Kiam Chiu dan memijit leher pemuda itu. Kero membebaskan jalan darah yang luar biasa itu sangat mengagumkan. Kwe Yong bagaikan kena pesona hingga tidak berbuat apa-apa dan memandang nenek itu dengan metu, tak berkedip dan mulut ternganga tanpa disadarinya. Begitu pula semua orang yang berada di tempat itu menjadi terpaku dan terpesona. Dalam beberapa saat kemudian Tong Kiam Chiu telah terbebas jalan darahnya. Kembali dia dapat menguasai keadaan dan meloncat berdiri. Setelah itu memberi hormat dengan membongkokkan tubuhnya ke arah nenek Shinkai Lolo. Sembari tersenyum penuh rasa terima kasih. Berbareng dengan itu pula Kwe Yong telah tersadar dari pengaruh pesona Shinkai Lolo. Maka segeralah dia menegur dan marah. Hei tua bangka! Kau ini siapa dan dari mana kau datang seru Kwe Yong dengan suara gusar sekali. Itu urusanku sendiri, kau tak perlu menanya. Kau telah datang ke markasku, aku berhak menanya seru Kwe Yong membentak nenek itu dengan meti melotot. Hai 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 nenek itu tertawa nyekikik. Desa Sing Kiao Chong ini bukan daerahmu. Kau telah datang ke tempat ini dan merampasnya. Kemudian nenek itu terdiam sejenak. Kwe Yong akan membuka mulut untuk mendamperat Shinkai Lolo yang lancang dan mencampuri urusannya. Namun nenek itu telah mendahului berbicara. Kau telah memasang perangkap Soan Hang Li Bu Cheng dan kau telah berhasil menangkap beberapa orang jago silat. Namun kau tidak akan dapat menjebakku. Karena perangkapmu ternyata mudah sekail untuk dilepasnya asal-asal mengingat-ingat kunci rahsianya. Ialah menjumpai pohon bambu membelok ke kanan, menjumpai batu membelok ke kiri, menjumpai semak belukar berjalan mundur lima langkah dan menjumpai pohon cemara berjalan maju. Ya bukan? Hei 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 perangkap soal kecil seru nenek itu dengan tertawa-tawa. Nenek itu diam lalu dia memandang Kwe Yong sejenak. Kemudian memandang ke arah Gin Chiu dan berseru lagi. Aku datang ke sini untuk mencari tiga orang kawanku. Kalau seandainya aku datang lebih pagi, gadis itu tidak akan binasa seru nenek itu yang menampakkan sesalannya atas kematiannya Gin Chiu itu. Kemudian Shin Kai Lolo menepuk tangan. Bertepatan dengan berakhirnya tepukan tangan itu maka tampaklah kelebatan bayangan tiga sosok tubuh terjun di arna pertempuran itu. Eng Chiuok Tai Su kemudian Tai Kiam Su Seng dan seorang lagi jago silat wanita Chiuok Siat Sin Mi. Semua yang berada di tempat itu terperanjat dengan munculnya ketiga orang itu. Karena ketiga orang itu adalah tawanan Kwe Yong yang disekap dalam tempat tertutup. Kau, sekalian telah berani menerjang masuk ke markasku. Maka kalian jangan harapkan dapat keluar dengan selamat dari perangkapku. Seru Kwe Yong kemudian tampak kakek ji itu meloncat menyerang Shin Kai Lolo. Namun nenek itu hanya tertawa-tawa senaknya menerima serangan itu. Seolah-olah memandang ringan ilmu lawannya. Serangan-serangan yang dilancarkan dengan cepat dan bertubi-tubi itu telah dipapaki oleh nenek itu dengan mendorongkan kedua tinjunya bergantian. Ternyata serangan tinju Kwe Yong dapat dibuyarkannya. Shin Kai Lolo yang pernah menggemparkan dunia Kang Ong beberapa puluh tahun lamanya itu, saat itu sedang menguji kehebatan serta kelihayan ilmu silai Kwe Yong yang keji. Dia telah mengukur sampai di mana kehebatan ilmu sieyat kepala suku Biao itu. Kemudian Kwe Yong mengerahkan ilmu tai likim kongeng jiao kang, semua orang menyaksikan pertempuran dua orang jago silat dari kalangan tua yang hampir seimbang ilmunya itu dengan penuh kekaguman dan menahan nafas. Karena serangan-serangannya dapat dihilangkan dengan tepat. Lagi pula Shin Kai Lolo menghindari serangan-serangan itu sambil tertawa, maka Kwe Yong merasakan dirinya dipandang ringan oleh lawan, Kwe Yong mengerahkan seganap kekuatan dan ilmunya yang sangat diandalkan itu untuk membinasakan lawan. Dengan meningkatnya kemarahan Kwe Yong itu maka kini serangan kakek itu bertambah dasyat. Kini terasa angin cengkeraman yang berhawa panas menyerang Shin Kai Lolo. Serangan itu bertambah mendesat. Diam-diam nenek yang cerdik itu telah dapat mengukur ilmu lawannya. Ternyata Kwe Yong berada setingkat di atasnya, maka nenek itu lalu berseru menahan serangan lawan. Tunggu. Kita hentikan dulu pertempuran ini. Apa tanda seru? Apakah kau sudah gentar melawan aku seru Kwe Yong sambil mengejek Shin Kai Lolo? Hei 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 aku tidak takut, kau Kwe Yong telah datang di daerah pertengahan, maka aku yakin bahwa kita akan sering bertemu lagi, ya bukan tanda seru-seru Shin Kai Lolo tampak tenang kata-katanya. Aku sudah katakan bahwa kalian tidak akan dapat keluar hidup-hidup dari tempat ini seru Kwe Yong dengan lantang. Mendengar jawaban itu Shin Kai Lolo harus menggunakan siasat. Kau terkenal sebagai raja iblis, kekejaman serta kekejianmu membuktikan bahwa kau adalah mahluk yak durhaka. Walaupun begitu kau terkenal sebagai iblis yang senantiasa memegang janji seru Shin Kai Lolo dengan suara bersungguh-sungguh. Pujian sebagai iblis yang memegang janji itu membesarkan hati Kwe Yong. Maka kakek kejam dan keji itu lalu berseru. Aku belum pernah mengingkari janji. Tong kiam ciu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dia harus lekas berlalu dari teh, pat itu, karena dia masih banyak urusan yang harus diselesaikannya. Sedangkan pertempuran antara Kwe Yong dengan Shin Kai Lolo ii u akan berlarut-larut lama sekali. Maka kiam ciu akan mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi meninggalkan tempat itu, namun niatnya itu akhirnya diurungkannya ketika dia mendengar Kwe Yong berseru lantang. Walaupun begitu kiam ciu tetap bertekad dikemudian Harida akan mencari Kwe Yong untuk membalaskan dendam atas kematian Gin ciu serta menumpas kekejian selanjutnya itu. Kali ini kalian kuampuni, karena kalian dapat menahan serangan ilmu tai likim kongeng jiao keng seru Kwe Yong kepada orang-orang yang berada di tempat itu termasuk kiam ciu. Mereka saling berpandangan. Belum lagi mereka mengeluarkan kata-kata tiba-tiba terdengar Kwe Yong berseru lagi kepada orangnya sendiri dengan nada memerintah. Buka jalan. Antarkan orang-orang ini keluar seru Kwe Yong. Seorang pengawal telah berada di depan dan mempersilahkan Shin Kailolo untuk mengikutinya. Yang juga diikuti oleh ketiga jago silat dan juga tong kiam ciu. Mereka akan keluar dari perangkap Raja Iblis itu. Dengan mudah mereka telah dapat keluar dengan selamat dari perangkap Soan Hang Li Bu Cheng yang telah dibuat oleh si Raja Iblis itu. Setelah sampai di luar tong kiam ciu lalu membongkok hormat kepada Shin Kailolo, seraya pemuda itu berseru dengan hormatnya. Lo ciam pwek kau telah menolong jiwaku. Budimu takkan ku lupakan untuk selama-lamanya, kini perkenalkanlah aku untuk melanjutkan perjalananku dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yak masih banyak itu seru kiam ciu dengan suara halus dan sopan sekali. Sesat kemudian berpaling ke arah yang ciu ktaisu, tue kiam suseng dan siok siat sini, kemudian berkata pula kepada mereka itu. Karena aku masih banyak urusan maka perkenankanlah aku untuk berpisah dari kalian. Setenarnya pemuda itu agak merasa berat untuk pergi begitu saja setelah mendapat pertolongan dari Shin Kailolo itu. Namun tugasnya masih banyak, maka memaksa pemuda itu untuk berpisah. Tong kiam klu masih mengendap luka dalam. Maka marilah ikut aku. Lagi pula muridku seru nenek Shin Kailolo. Kata-kata itu tidak diteruskannya. Karena diperhatikannya ternyata kiam ciu teiah pergi jauh. Tong kiam ciu sama sekali tidak menghiraukan lagi bujukan Shin Kailolo itu. Dia telah bertekad untuk menuju ke lembah si kok. Tanpa menoleh lagi ke belakang pemuda itu memisahkan diri dari rombongan keempat tokoh-tokoh angkatan tua itu Tong kiam ciu bertekad untuk segera mencapai lembah si kok. Walaupun jalan-jalan sangat sukar ditempuh lagi pula matahari semakin tinggi menjulang, namun tekad pemuda itu yang memperkuat dirinya untuk menempuh segala rintangan. Pemuda itu berjalan dengan langkah-langkah santai tetapi pasti menuju ke arah barat daya. Pegunungan bukong san telah tampak. Pegunungan itu tampak megah dan angker. Puncak-puncaknya menjulang tinggi, lebih-lebih puncaknya yang bernama Yong Luhang yang tertinggi, seolah-olah mencakar langit. Pada suatu hari Tong kiam ciu telah mendekati puncak tertinggi itu kemudian berhentu sejenak dan memandang ke atas. Ia mengeluh dalam hati sambil memandangi puncak pegunungan yang tertinggi itu. Hem aku berkelana sudah lama sekali. Tetapi lembah si kok belum. Juga kutemukan. Menurut keterangan puncak itu tiada jauh dari puncak Yong Luhang ini, pikir kiam ciu sambil memandang puncak itu dan melihat kiri kanan. Suasana saat itu sangat sepi. Hanya terdengar desau angin meniup daun-daun liu. Kiam ciu mengamati keadaan sekitar tempat itu. Tetapi tiba-tiba dari arah samping terdengar suara keresekan. Maka kiam ciu dengan cepat pula memutar tubuh dan menghadap ke arah datangnya suara itu. Sekejapan terlihat sesuatu yang bergerak. Ketika diperhatikannya ternyata seekor ular yang berwarna hitam melata dengan cepatnya menjauhi tempat kiam ciu berdiri. Segeralah kiam ciu mencabut pedang kim kong saigiyo kiam dan mengejar ular besar itu, namun ular itu mempunyai kecepatan luar biasa. Terus melata menjauh dan ke bawah gunung. Sedangkan kiam ciu dengan berloncatan di atas batu mengubernya. Ketika sampai di kaki gunung, segeralah ular itu masuk ke dalam mulut guha. Kiam ciu bermaksud untuk mengejarnya terus. Tetapi ketika pemuda itu sampai diambang mulut guha segeralah terhenti, karena bau wanyir dan busuk berhembus dari dalam guha kemudian matanya tertumbuk dengan suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Tulang kerangka manusia berserakan di tempat itu. Oh, apakah tempat ini yang dinamakan lembah sikok, lembah maut, di luar guha saja sudah begini banyak kerangka manusia, apalagi di dalam guha pikir kiam ciu dengan memandang sekeliling tempat itu. Sekilas terlihat banyak sekali ular-ular di dalam guba itu. Maka kiam ciu lalu berpikir lagi. Ular-ular itu telah mendekati kiam ciu. Jika aku diserang oleh sekian banyaknya ular-ular berbisa ini aku dapat mati konyol di tempat ini pikir kiam ciu dan menoleh ke belakang untuk mengambil langkah. Tetapi ketika ular-ular itu bertambah dekat kiam ciu, dengan tiba-tiba mereka berhenti, kemudian beberapa ekor telah memutar kepala dan mengundurkan diri menjauhi kiam ciu. Perbuatan itu disusul lagi oleh kawanan ular lainnya. Kiam ciu memandang kekaran kiri, dia merasa heran dan seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan hingga membuat ular-ular itu lari terbirit-birit menjauhi kiam ciu. Di antara ular-ular yang beraneka warna itu, terdapat juga seekor ular besar yang berwarna keemas-emasan kulitnya mengkilat. Ular yang berwarna emas itu tidak mau lari jauh. Dia hanya melingkar dan mengarahkan moncongnya ke arah kiam ciu seolah-olah dia sedang siap-siaga menghadapi serangan tong kiam ciu. Tong kiam ciu masih terheran-heran menyaksikan kejadian itu. Dia sama sekali tidak menduga bahwa karena ia telah memakan akar kering lho buwe e kim keng dan karena daya itu menyiarkan bau yang kurang disukai oleh kawanan ular-ular berbisa itu. Ular emas itu masih tetap melingkar di tanah menantikan serangan kiam ciu. Sedangkan kiam ciu sendiri masih memperhitungkan kalau tidak akan mampu untuk menghadapi sekian banyaknya ular-ular berbisa. Walaupun sebagian besar dari kawanan ular itu telah lari menjauh. Tetapi dia yakin kalau terjadi sesuatu ular-ular itu akan balik kembali dan mengeroyuknya. Ketika kiam ciu dalam keadaan terheran dan menimbang-nimbak itu, tiba-tiba dikejutkan oleh suatu suara dari atas tebing. Suara yang sangat aneh. Dengan cepat kiam ciu meloncat ke samping tampaklah seorang ak nenek merayap dari atas jurang menuju ke lembah itu. Nenek yang sudah sangat tua usianya itu menuruni tebing itu dengan sikap seperti seekor cicak. Cepat sekali. Begitu sampai di lembah si kok, segeralah dia merangka dengan cepat dan menyerang ular emas yang telah siap siaga itu. Ketika merasakan dirinya diserang itu maka segeralah tersembur bisa ganas dari ular emas itu. Tetapi nenek itu rupa-rupanya telah kebal terhadap segala macam bisa. Nenek itu meloncat dan menerkam kepala ular emas. Kemudian ular itu menggeliat dan cengkeraman itu terlepas. Nenek tadi meloncat ke kiri dihantam oleh ular emas itu. Tetapi hantaman itu tidak menemui sasaran karena nenek itu telah mendahului meloncat ke samping dia berusaha untuk menerkam kepala ular emas itu. Namun ular emas itu berusaha untuk menghindarkan diri dari cengkeraman nenek aneh itu. Kepala ular emas itu terangkat dan terbuka lebar sedangkan dari mului yang berlidah bercabang itu tersembur hawa beracun. Nenek aneh itu bukannya menghindar, malahan menyerang dan menerkam kepala ular besar itu. Ular itu berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman lawannya. Dengan dengusan hebat kemudian satu pukulan ekor yang keras itu telah melontarkan nenek aneh itu ke dinding guha. Tetapi dengan cepat nenek itu memutar tubuh dan meloncat kembali, menerkam kepala ular itu dan nenek itu menyemburkan asap hitam dari mulutnya ke moncong ular emas itu. Seketika ular itu tidak berdaya, kemudian dihempaskan oleh nenek aneh itu, tampak ular emas itu tak bertenaga lagi. Ketika menyaksikan lawannya sudah tidak berdaya lagi, maka nenek itu segera merangkak ke dinding jurang. Memandang dengan puas dia tertawa cekikikan. Seolah-olah dia merasa bangga dengan hasil kemenangannya itu. Tong Kiam Chiu masih mematung saja dengan terpesona menyaksikan nenek yang aneh itu. Pertempuran antara nenek aneh dan ular emas besar itu disaksikan oleh Tong Kiam Chiu dengan penuh ketakjuban. Ternyata nenek aneh yang tampaknya tidak berguna dan sudah sangat tua itu mempunyai ilmu yang luar biasa. Hebat! Hebat sekali! Jika aku dapat menguasai ilmu yang dimiliki oleh nenek itu, aku pasti dapat membinasakan iblis KWIong pikir Kiam Chiu dan matanya berseri-seri memandang nenek aneh itu. Kemudian dia mengingat-ingat jurus-jurus yang dimainkan oleh nenek itu ternyata serupa benar dengan jurus-jurus Bokit Sin Kong. Hanya bedanya kalau ilmu nenek itu dapat menyemburkan hawa beracun, tetapi ilmu Bokit Sin Kong dapat mengeluarkan tenaga gaib yang dapat menahan serangan beracun. Dua kekuatan yang saling bertentangan. Tanpa terasa Tong Kiam Chiu berseru ketika dia mengenangkan alangkah baikinya dan luar biasanya kedua ilmu itu bila digabungkan. Hem jika nenek itu mau mengajarkan ilmunya kepadaku aku yakin. Kalau aku dapat membasmi para jago-jago silat yang tersesat terluncur kata-kata itu dari mulut Kiam Chiu. Nenek aneh itu menegurnya dengan suaranya yang masih nyaring. Apa yang kau katakan tadi anak muda seru nenek itu? Jika nenek sudi mengajarkan ilmu silat yang kau lancarkan untuk menyerang ular emas tadi, aku sangat berterima kasih sambung Kiam Chiu dengan hormat. Nenek itu menyegir ketika mendengar ucapan Kiam Chiu. Sebenarnya aku hidup di dunia ini sudah sangat lama. Bosan aku umurku sudah tak terbilang taunya lagi. Mungkin nenek moyangmu tidak akan tahu menghitung berapa umurku. Aku sebenarnya sangat doyan otak manusia. Tetapi sudah lama aku tidak makan otak manusia, karena ular-ular itu telah mendahului menyerang dan membunuh orang-orang yang tiba di lembah ini. Ular-ular itu dengan serakah telah menyantap daging dan otak manusia hingga tinggal tulang-tulang kerangkanya saja. Tetapi bagiku sama saja, di dalam tubuh ular itu terdapat otak manusia juga, maka aku makan daging ular itu hai. Hai hai hai. Tong Kiam Chiu mendengar cerita nenek ITN jadi terkejut dan terbelalak. Kemudian nenek itu sambil tertawa cekikikan. Hai eh hi hi be, rupa-rupanya kau juga takut mati tanda seru. Kau takut kalau ku terkam hai, hai, hai hai. Hih, aku tidak sembarangan makan manusia, sebelum orang itu ku makan otaknya, di aku beri kesempatan dulu untuk beberapa hari mengariku berbicara sopan. Kau jangan khawatir semua korbanku mati dengan perlahan dan tiada terasa lama sekali. Mula-mula dia akan merasa seperti mengantuk kemudian dia akan seperti tertidur yang sangat nyaman sekali seru nenek aneh itu dengan tertawa seram. Kau dapat berbicara sesuka hatimu tetapi kau telah banyak menjumpai banyak orang di lembah ini, tentunya kau telah banyak belajar dengan mereka, setidak-tidaknya kau telah mengenal sifat perkemanusiaan, aku yakin bahwa semua orang pasti takut mati. Begitu juga aku. Tetapi yang paling ku takutkan, ialah mati sebelum aku dapat menunaikan tugas dan kewajibanku sambung. Kiam Chiu. Jika kau mengenai bahwa kau akan banyak menemui halangan dan bahaya mengapa kau masih juga datang ke lembah si kok seru nenek itu lagi dengan menuding ke arah Kiam Chiu. Kun Simo Kun telah memberitahukan padaku, bahwa aku dapat belajar ilmu silat yang mahasakti di lembah si kok ini, kalau aku dapat mempelajari ilmu silat yang mahasakti itu, maka aku yakin bahwa aku dapat membasmi kejahatannya seru Kiam Chiu sambil melirik ke arah ular mas yang tidak bergerak-gerak lagi. Aku telah menyaksikan lociampu yang menghadapi dan mengalahkan ular besar itu, maka aku berkeyakinan bahwa lociampu adalah orangnya yang dapat mengajarkan ilmu silat sakti itu di lembah si kok ini. Aku hanya mengusir ular itu. Sebentar lagi ular itu akan bangun dan segera akan menyingkir. Aku belu, WU1, M. menggunakan ilmu menerkam yang sebenarnya sangat hebat. Aku dapat mengajarkan ilmu silat padamu anak muda. Tetapi dengan satu syarat yang harus kau penuhi. Jika dapat memenuhi syarat itu, aku akan selalu membantumu untuk membinasakan musuh-musuhmu seru nenek itu dengan suara nyaring metu berkilauan. Mendengar kata-kata nenek itu Kiam Chiu bergirang hati. Kemudian nenek itu meneruskan kata-katanya. Di suatu tempat tiada jauh dari sini sekira seratus langkah, kau akan menemukan sesuatu pengkolan pertama, kemudian kau akan menemukan dua buah patung dari batu. Di bawah salah satu patung besar yang terbuat dari baja itu kau akan menemukan sebuah kitab yang memuat catatan ilmu silat pek, jit huiset, sinar mataharl menyebabkan maut. Yang ku lancarkan untuk menaklukan ular tadi ialah ilmu dari kitab itu. Kalau ilmu itu dilancarkan dengan menggunakan pedang maka kehebatannya luar biasa nenek itu menghela nafas dan berhenti sejenak. Tong Kiam Chiu tidak mau mengganggu nenek itu. Diam-diam dan telinganya mendengarkan kata-kata nenek itu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian nenek itu melanjutkan kata-katanya, masih ada satu kitab lagi dengan cacatan ilmu silat ketian pikte, membuka langit membongkar bumi, jurus-jurusnya lebih mudah dilancarkan tetapi kehebatannya seratus kali lebih hebat. Nah anak muda, sekarang kau ku persilahkan untuk pergi dan mencari kitab-kitab itu, nanti setelah lewat tiga hari aku akan menjumpai mu seru nenek itu sambil mengisyaratkan kepada Tong Kiam Chiu dengan tangannya. Kemudian nenek itu memutar tubuhnya dan merayap naik ke tebing jurang bagaikan cicat. Tong Kiam Chiu memandang ke arah nenek itu dengan rasa kagum. Kemudian dia memasukkan pedang Kim Kong Sai Giyok Kiam ke dalam serangnya. Lalu pemuda itu memutar tubuh melangkah menuju ke arah kedua patung itu terletak. Tong Kiam Chiu berjalan menurut petunjuk nenek aneh itu. Setelah mendapat seratus langkah maka dia sampai di suatu pengkolan. Kemudian tampak semak belukar yang sangat tinggi dan lebat sekali. Dia matinya tempat itu dan dicarinya dua buah patung batu. Ketika ditemukan patung-patung yang besar itu, hatinya menjadi sangat girang. Dipandanginya patung-patung itu. Akhirnya dia telah menentukan salah satu patung itu yang di bawahnya dijadikan tempat untuk menyimpan kitab pusaka ilmu silat seperti petunjuk nenek aneh. Dicabutnya pedang Kim Kong Sai Giyok Kiam untuk menggali tanah di bawah patung itu. Dengan harapan penuh pemuda itu ingin mendapatkan kedua kitab pusaka ilmu silat. Sepanjang hari Kiam Chiu menggali tanah dan batu di bawah patung besar hingga patung itu menjadi doyong. Namun ternyata kitab-kitab seperti dikatakan oleh nenek Jiu tiada diketemukan. Kemudian patung itu tiada dapat berdiri lagi karena bagian bawahnya telah digali hingga menjadi roboh. Untung Kiam Chiu tidak tertimpa dan pemuda IYU dengan tangkas meloncat menghindar. Dengan tubuh berkeringat sepanjang hari dan sepanjang malam pemuda itu telah menggali. Namun belum menemukan barang yang dicari-carinya. Dipandanginya lobang besar itu. Kemudian memandang ke arah patung yang telah roboh dan patah kepalanya itu. Sambil mengibaskan pakaiannya yang kotor Tong Kiam Chiu mendengus kesal. Dicobanya untuk menggali bawah patung yang satunya lagi. Seperti juga penggalian pada dasar patung yang pertama. Sepanjang hari dan sepanjang malam hingga pemuda itu tidak teringat untuk makan dan minum karena pikirannya hanya memikirkan kedua buah kitab pusaka itu saja. Tau-tau Tong Kiam Chiu telah berada di tempe itu tanpa makan minum selama dua hari dua malam. Tiap menggali yang ditemukannya hanyalah batu-batu dan tanah saja. Sedangkan benda-benda yang dituturkan oleh nenek aneh itu tidak ada. Hanya sekali-sekali jika merasa lebih dia istirahat dan berpikir. Kemudian merasa cemas. Hei dua hari telah lewat. Tetapi aku belum berhasil menemukan kitab. Itu. Selaka Tong Kiam Chiu berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian menggali lagi. Hari yang ketiga telah tiba. Tetapi Kiam Chiu belum menemukan kitab itu. Namun semangat pemuda itu masih tetap ada dan terus menggali dan hanya kadang-kadang saja dia beristirahat sambil menyeka keringat di dahinya. Tiba-tiba ketika Kiam Chiu mengangkat mukanya dan menghapus keringat di dahinya dia melihat nenek yang aneh itu datang. Hei, kau betul-betul seorang pemuda yang tolol. Hari ini adalah hari yang ketiga. Kalau kau tidak dapat menemukan kitab itu mengapa kau tidak lari saja meninggalkan tempat ini. Kau akan kubunuh karena pada hari yang ketiga ini kau belum menemukan kitab itu seru nenek itu dengan suara nyaring dan mengejek. Bagaiku mati atau hidup itu tidak menjadi soal ku pandang kematian itu sebagai hal yang remeh saja satu Kiam Chiu dengan tenang dan menghentikan penggaliannya. Aku memberikan satu kesempatan lagi kepadamu. Ku beri waktu satu tahun. Ini aku membawakan makanan untukmu sudah hampir 3 hari 3 malam. Kau tidak makan. Makanlah seru nenek itu dengan nada tenang seolah-olah tidak berperasaan. Tong Kiam Klu menerima makanan itu. Memberi hormat dan rasa terima kasih. Kemudian dengan lahapnya dia menghabiskan makanan itu. Selelah kenyang dan sekiranya diizinkan, aku akan segera berlalu dari lembah ini. Nanti setelah lewat satu tahun aku akan kembali lagi di lembah ini seru Kiam Chiu sehabis makan dan berdiri menghormat nenek itu. Ya, baiklah kau sekarang dapat berlalu dari lembah ini seru nenek itu. Kiam Chiu telah berlalu, nenek itu memandang ke arah punggung Kiam Chiu yang semakin menjauh itu. Tampaklah nenek aneh itu menggeleng gelengkan kepalanya, suatu keandahan terbersih di mata nenek itu. Dengan mengerahkan ilmu Bokit Sinkong serta pengaruh akar lo Buwe Kim Keng, maka Kiam Chiu dapat menempuh lembah dan memasuki gua maut itu dengan selamat. Walaupun sepanjang jalan sering dia bertemu dengan ular-ular besar dan berbisa ganas. Tetapi Kiam Chiu tidak mendapat cedera apa-apa, bahkan ular-ular itu banyak yang menjauhinya. Sambil mengerahkan ilmu Ginkeng serta berlari cepat, Kiam Chiu telah keluar dari lembah Sikok dan memanjat tebing puncak Hyong Luhong. Kemudian dengan cepat pula telah menjauhi pegunungan Bokong. Selama dalam perjalanan menjauhi pegunungan Bokong San itu, Kiam Chiu sedang membuat rencana mana urusan yang harus diutamakan terlebih dahulu. Dia harus menebus sakit hati ayahnya, merebut pedang O'ai Yiliong Kiam, menumpas Kwe Iong yang telah membunuh Gin Chiu, kemudian untuk mencari kitap pusaka Pak Seng. Urusan perjodohan adiknya Tong Wee dan mengemban semua amanah guru-gurunya. Setelah itu barulah dia menemukan jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu ialah mencari Git Xio Chia atau Sinyonya besar berkereta itu yang telah membawa pedang O'ai Yiliong Kiam. Dia harus merebutnya kembali, barulah kemudian mencari kitap pusaka ilmu silat pengseng di kota Pak Seng. Karena seharian dia telah berjalan maka untuk sesaat Kiam Chiu bermaksud istirahat. Ketika melihat sebatang pohon yang rindang, maka dia ingin sekali istirahat di bawah pohon itu. Sambil bersandar pada batang pohon di pinggir jalanan itu. Dia teringat peta Pak Seng Kiam Chiu lalu mengeluarkan peta itu dan diamatinya kertas itu. Tetapi dia tidak melihat suatu gambaran. Akhirnya diingat pesan kuasi Loko Ai bahwa untuk melihat gegambar peta Pak Seng itu harus berada di tempat yang gelap. Maka peta itu lalu dilipat kembali dan dimasukkan ke dayam saku jubahnya. Tiba-tiba dia teringat kembali kepada nenek Seng Kailolo. Dia akan mencari dulu nenek itu. Ternyata nenek aneh itu mempunyai hati mulia juga. Beberapa kali telah menolong dirinya begitu juga muridnya seorang pemuda yang berambut panjang terurai itu tidak kurang anehnya dari Seng Kailolo itu sendiri. Ketika Kiam Chiu sedang mengenangkan peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya tiba-tiba matanya mewangkap sebuah bayangan berkelebat mendekatinya. Kiam Chiu segera meloncat berdiri. Tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang pemuda yang masih sangat muda belia. Siapakah seru Kiam Chiu sambil bersikap waspada? Maaf kalau aku mengganggumu. Namaku Ceng Lung Leng. Aku telah mencari seseorang di segenap penjuru. Tetapi hingga kini belum berhasil ku jumpai. Orang itu ialah seorang gadis jelita. Dialah tunanganku kami telah bertengkar dan salah paham. Hingga tunanganku itu meninggalkan aku hingga kini ku cari-cari belum ketemu. Akhirnya aku mendengar kabar berita bahwa seorang pendekar yang masih sangat muda telah menyimpan gambar itu. Apakah tai hiap ini telah melibat gambar yang kami maksudkan? Karena menurut ciri-cirinya yang ku terima bahwa pendekar muda yang selalu membawa pedang di punggungnya itu persis seperti Anda. Kalau aku membuat kekeliruan maka sudilah memaafkan seru Ceng Lung Leng sambil menghormat. Tong Kiam Chiu tersenyum mendengar penuturan itu. Dia memandang pemuda itu dengan pandangan menyelidik. Memang sekali aku pernah ditimpuk dengan kertas lipatan oleh seorang pemuda yang berambut panjang dan aneh itu ternyata adalah muridnya Shin. Kailolo. Aku belum tahu sebenarnya siapa pemuda aneh itu tanda tanya seru Kiam Chiu. Tampaklah perubahan wajah pemuda yang baru datang itu ketika mendengarkan kata-kata Kiam Chiu tadi. Dengan nada kegirangan pemuda itu menyahut kata-kata Kiam Chiu. Terima kasih.